Intro Baik, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apotek Rehantan Di video ini kita akan membahas tentang Adverse Drug Reactions Ini merupakan video ketiga dari 4 video yang membahas tentang Adverse Drug Reactions atau IDR Untuk mata kuliah Farmasi Klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember Nah, di video ini kita akan membahas tentang Causility Assessment Methods Jadi, metode untuk menilai hubungan sebab-akibat antara satu obat dengan satu Adverse Drug Reaction yang spesifik Jadi, ada satu Adverse Drug Reaction, kemudian ada satu obat Biasanya, atau umumnya, metode-metode ini digunakan hanya untuk menilai itu Apa namanya Adverse Drug Reaction dari satu obat dengan ini Jadi, kalau obatnya lebih dari satu itu padamnya agak susah untuk dianalisis dengan metode yang ada ini Dan, saya mengambil dari satu referensi gitu ya Yang mengelompokkan metode-metode untuk assessment causalitas ini Yang nanti dikelompokkan menjadi tiga bagian besar gitu ya Ada banyak metode sebenarnya untuk melakukan itu Nah, masing-masing metode punya kelebihan dan kekurangan Dan tidak ada yang menjadi gold standard Ya, tidak ada yang gold standard Banyak agensi ya di dunia ini yang memiliki Yang berwenang untuk mengumpulkan Pharmacovigil Dan mengumpulkan data Adverse Drug Reaction dari tataran lapangan Itu memiliki metode assessment sendiri-sendiri Itu ya, metode sendiri-sendiri Nah, ini semua ya berawal kalau kita ngomongkan hubungan causalitas ya Itu mengacu pada kriteria causalitas yang dulu pertama kali dikemukakan oleh Sir Bradford Hill tahun 1965 Sebenarnya bukan, apa namanya, dalam sebuah pidato Sir Bradford Hill ini, dia seorang epidemiologis ya Dia ngomongkan tentang Gimana sih caranya kita Mendapatkan metode yang pasti untuk menghubungkan Satu sebab dengan satu akibat Nah, ada delapan kriteria di sini gitu ya Jadi, semuanya mengacu ke sana Menggunakan prinsip ini ya Walaupun sekarang ini sebenarnya Saya pernah baca ada yang challenge Apa namanya Kriteria-kriteria ini ya Apakah dia sudah masih relevan atau tidak Tidak begitu ya Tapi, oke lah Kita masih Mayoritas masih menggunakan ini Baik Nah, ada tiga macam, tiga kategori metode Tiga kelompok metode Yang pertama disebut sebagai expert judgment Atau global introspection Ya, ini oleh Pak Akbar Biaga ini Tahun 2008 Lumayan lama ya Apa namanya Artikel yang saya gunakan Tapi Percaya lah Tidak ada lagi yang Apa namanya Mengupdate Itu, gitu ya Oh, silahkan di cek Nah, yang expert judgment dan global introspection ini Ada empat metode Dan yang Perlu Anda tahu itu yang Dari WHO MC Ya, atau WHO Apecala Monitoring Center Jadi, mereka punya kriteria Untuk menilai assessment Hubungan sebabakibat Dan juga pengkategoriannya Nanti kita bahas Ini Lebih lanjut Kemudian yang kedua adalah Sistem algoritma Ini adalah metode yang paling banyak Jadi, ada 26 metode Algoritma yang digunakan Mengjelaskan itu Dan yang populer Di antara kita adalah Yang Naranjo Ya Karena Di Bepom Badan POM Kita masih menggunakan Metode Naranjo ini Nanti kita lihat Kita bahas Lebih lanjut Bagaimana Algoritma Naranjo itu Kemudian Ada probabilistik All Bayesian Approaches Ya Ada empat metode Maswa Kemudian lain Ya Sekarang Di WHO MC Juga menggunakan Apa Bayesian Approach Ya Untuk menentukan Itu juga Baik Kalau kita lihat Yang WHO MC Kategoris Jadi ada 6 Ya Di sini ada 3 Di slide selanjutnya Nanti ada 3 lagi Jadi Dari yang paling tinggi Ke paling yang redah Hubungan sebab akibat itu Bisa dijelaskan Yang certain Kemudian Probable Atau likely Possible Yaitu 1, 2, 3 Dari atas Nah Masing-masing punya Kriteria Ya Yang perlu dipenuhi Kemudian selanjutnya Ada yang unlikely Conditional Atau unclassified Sama unassessable Atau unclassifiable Jadi Apa namanya Kita Dalam mengassess Apa namanya Satu kejadian ADR Dan Kemudian mencoba Menghubungkannya Pasti secara Retrospective Umumnya Itu Harus Harus melihat Patient data Kemudian Interview Juga dengan Pasien Atau Kemudian Laboratory test Dan lain sebagainya Sehingga bisa Lebih lengkap Informasi kita Juga 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 Nanti Ada istilah Nanti Yang Yang Dulu Saya Kenalkan Di video Selanjutnya Itu tentang Rejalanj Baik Nah Kemudian kita Mau bahas Tentang Naranjo Sedikit Naranjo Ini Sangat Simple Ya Dikatakan Metode Yang Sangat Simple Dan Hanya Untuk Melihat Hubungan Sebabak Hebat Antara Satu Obat Dengan Satu ADR Jadi Tidak Kalau Dia ADR Muncul Karena Drug Interaction Itu Diluar Algoritma Naranjo Dan Ada Satu Studi Yang Membuktikan Bahwa Algoritma Naranjo Ini Karena Kesimpulannya Itu Juga Memang Tidak Cocok Untuk Menganalisis Semua Tipe Dari Apa Namanya Astros Drug Reaction Nah Terutama Yang Drug Induce Liver Injury Kurang Injury Itu Drug Induce Liver Injury Atau Dili Biasa Disebut Itu Kalau Di Astros Drug Reaction Kadang Ada Juga Kategorian Yang Drug Induce Apa Drug Induce Osteoporosis Drug Induce Liver Injury Drug Induce Misalnya Hypersensitivity Atau Dan Sebagainya Kemudian Juga Pada Saat Pengembangannya Ini Assessmentnya Dilakukan Pada Saat Validasi Validasi Metode Ini Yang Melibatkan Dua Dokter Dan Empat Apoteker Nah Kita Lihat Algoritminya Seperti Apa Algoritminya Tidak Berbentuk Seperti Diagram Alir Yang Akhirnya Memutuskan Itu Tapi Dalam Bentuk Questionnaire Kemudian Jawabannya Jadi Ada 10 Pertanyaan Kemudian Pilihannya Jawabannya Hanya 3 Yes No Sama Do Not No Yang Do Not No Nilainya 0 Semua Kalau Yes Dan No Itu Masing-masing Punya Nilai Yang Berbeda Beda Nanti Kita Lihat Yang Versi Bahasa Indonesianya Dari Sini Semua Kalau Kita Bisa Menjawab Nanti Ada Skor Kemudian Skornya Itu Di Total Dan Akan Menghasilkan Kesimpulan Kemudian Kategori Kalau Total Skornya Lebih Dari 9 Maka Dia Dibahasakan Sebagai Definit Jadi Pasti Dia Yakin Bahwa Memang Assault Reaction Itu Ada Hubungannya Dengan Obat Tertentu Obatnya Relatif Kuat Gitu Ya Kemudian Kalau Total Skornya Itu Antara 5 Sampai 8 Itu Masih Probable Total Skor 1 Sampai 4 Possible Kalau 0 Ya Atau Kurang Dari 0 Itu Doubtful Atau Meragukan Jadi Ini Bisa Jadi Karena Obat Yang Lain Jadi Ini Dalam Satu Kasus Satu Drug Reaction Bisa Jadi Metode Naranjo Ini Digunakan Untuk Melihat Masing Lihat Masing-Masing Obat Yang Digunakan Oleh Pasien Karena Sekarang Ini Memang Pada Umumnya Pasien Tidak Menerima Hanya Satu Obat Tidak Lihat Tapi Banyak Obat Gitu Ya Maka Mengecekan Dengan Form Naranjo Ini Form Form Naranjo Ini Jadi Digunakan Untuk Masing-Masing Jadi Nanti Terus Kita Bisa Yakin Oh Ini Yang Tapi Nanti Saya Kenalkan Di Video Selanjutnya Tentang Cara Untuk Mengeses Itu Dengan Pendekatan Yang Lain Baik Nah Badan POM Di Indonesia Kalau Kita Ingin Melaporkan Adverse Drag Reaction Kalau Kita Menemukan Adverse Drag Reaction Yang Serius Atau Bisa Kita Anggap Baru Di Tataran Praktis Kita Bisa Melaporkannya Kesana Dan Diharapkan Memang Melaporkan Kesana Dengan Form Kuning Meso Meso Singkatan Monitoring Efek Samping Obat Kenapa Formnya Kuning Ini Mengadopsi Dari Sistem Yang Dikembangkan Di Inggris Di Britania Raya Sana Jadi Britania Raya Sana Sejak Kurang Lebih Sekitar Lima Puan Tahun Yang Lalu Mungkin Hampir 60 Tahun Itu Mereka Menggunakan Yellow Card Memang Untuk Mengumpulkan Adverse Drag Reaction Ini Sebagai Sebagai Response Terhadap Dulu Talidomit Disaster Sekitar Tahun 60 Ada Peristiwa Yang Menggegerkan Dunia Namanya Peristiwa Talidomit Atau Musibah Talidomit Itu Yang Menyebabkan Banyak Anak Mengalami Focomelia Dan Amiria Nah Indonesia Mengadopsi Itu Nah Ini Kalau Anda Download Formnya Ini Googling Aja Itu Halaman Satunya Seperti Ini Halaman Kedua Seperti Ini Kalau Mau Memulukan Form Yang Ini Biasanya Sudah Gratis Tinggal Kirim Ke Kantor Post Nanti Akan Dikirimkan Ke Badan Pond Terkait Dengan Algoritme Naranjo Ini Di Halaman Satu Yang Bagian Bawah Ada Algoritme Naranjo Mari Kita Lihat Secara Dekat Nah Disini Ada Terjemah Jadi Enak Tidak Tidak Bahasa Inggris Kalau Anda Mengalami Kesulitan Untuk Menerjemahkan Dan Disini Masih Digunakan Istilah Apa Namanya Efek Samping Obat Begitu Efek Samping Obat Jadi Reaction Adverse Drug Reaction Lebih Atau Adverse Efek Ini Lebih Disebut Efek Samping Obat Begitu Padahal Sebenarnya Adverse Drug Reaction Itu Mencet Efek Saja Tapi It's Oke Jadi Kurang lebih Sama Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Dan Dibawahnya Sudah Dilengkapi Penerjemahan Dari Atau Kategorisasi Dari Hasil Atau Total Score Yang Didapatkan Dari Analisis Kepada Pasien Disini Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Tidak Sekedar Langsung Centang Centang Atau Pilih 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 Karena Kita Perlu Ngecek Banyak Pasien Perlu Wawancara Juga Dengan Pasien Lihat Laboratori Tesnya Seperti Apa Mungkin Dengan Penulis Resep Perlu Kita Ada Diskusi Sehingga Yakin Bahwa Jawaban Jawaban Yang Kita Pilih Disini Yakin Begitu Ini Bisa Menjadi Salah Satu Tugas PKPA Anda Kalau Di Rumah Sakit Saya Berapa Kali Mendengar Mahasiswa Profesi Yang Mengajakannya Dan Membahagiakan Sekali Mulai Dikenal Oke Nah Demikian Tentang Apa Namanya Causality Assessment Jadi Causality Assessment Sebenarnya Bisa Dilakukan Di Tataran Praktek Klinis Kemudian Data Itu Dibawa Ke Level Nasional Disana Juga Ada Metode Lagi Untuk Causality Assessment Ini Yang Nanti Berguna Untuk Mengarahkan Ke Kebijakan Apa Yang Kemudian Di Ambil Jadi Termasuk Seperti Penarikan Obat Dan Sebagainya Itu Berawal Dari Ini Itu Nanti Dilaporkan Ke Absal Nutri Center Jadi Mungkin Kalau Ada Informasi Yang Lebih Kuat Itu Bisa Untuk Menarik Digunakan Untuk Menarik Obat Baru Demi Kesehatan Masyarakat Bersama Terima kasih Sudah Menyikmati Video ini Semoga Berguna Referensinya Ini Kemudian Ini Sponsor Yang Berikan Banyak Free Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya